Tips pernikahan kali ini saya ambil dari artikelnya Lins Korsby yang menulis berjudul Tips Avoiding Silly Fight Tips untuk menghindari pertengkaran yang tidak perlu Nah karena sering orang menikah hidup bersama jangka panjang ini bertengkar Hal-hal yang itu-itu saja gitu ya Hal-hal kecil yang tidak penting gitu ya Bahkan bukan berupa dosa tapi hanya berupa kebiasaan Tapi itu menjadi pertengkaran terus-menerus gitu ya Nah kenapa terus-menerus? Karena itu sudah menjadi kebiasaan atau kelemahan si pasangan Misalnya pasangannya tidak rapi, taruh anduk sembarangan, pencet odol tidak dari bawah tapi dari tengah Lalu hal-hal kecil lainnya yang serupa seperti itu gitu ya Nah itu memang tipikal orang yang mungkin dia baik hati, dia suka bergaul, dia murah hati, dia ceria Tapi tidak rapi Nah tidak rapinya ini dipertengkarkan Seumur hidup sepanjang pernikahan Bisa bertengkar hal yang sama terus-menerus Jadi bagaimana kita bisa menghindarkan hal-hal semacam ini Dan menikmati pernikahan yang bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!